Halo conference, jika ada pertanyaan seperti ini, maka kita akan menggunakan konsep berikut. Nah jadi, kita harus menurunkan fungsi 3 dikali sin x ditambah 2 dikali cos x. Kita akan menggunakan konsep berikut, yaitu yang pertama, jika ada fungsi yang dijumlahkan, yaitu fungsi u ditambah fungsi v, maka turunannya adalah u aksen ditambah v aksen. Jadi kita pertama bisa tulis dulu f aksen x-nya. Nah jadi di sini, yang bertindak sebagai u adalah 3 sin x. Nah turunan dari sin x adalah cos x, sehingga u aksennya sama dengan 3 dikali cos x. Ditambah v aksen. Nah, yang ini bertindak sebagai u, maka ini bertindak sebagai v. v aksen, berarti turunan dari cos. Di sini, turunan dari cos adalah min sin, sehingga min sin dikali 2 adalah min 2 sin x. Nah, maka bentuknya adalah 3 cos x dikurangi 2 sin x. yaitu ada pada pilihan yang C. Sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.